Intro Selamat datang Persebaya Mania Kinerja dan keputusan wasit yang kontroversi, menyebabkan skuad Persebaya geram Hari ini pihak manajemen Persebaya Surabaya langsung mengirimkan surat kepada PSSI terkait buruknya Kinerja wasit Surat tersebut berkaitan dengan Kinerja wasit Mansur yang memimpin laga antara Persebaya Surabaya vs Madura United Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022 malam di Stadion Gelora Bungtomo Seperti yang diketahui, pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Madura United berakhir dengan skor imbang 2-2 Yahya Al-Katiri selaku manajer Persebaya mengaku ada beberapa kesalahan fatal yang dilakukan wasit yang mempengaruhi hasil akhir pertandingan Pihak manajemen mengaku sudah berulang kali menyaksikan tayangan video pada insiden itu Semua publik pasti bisa menilai, apakah benar terjadi pelanggaran di situ Pria yang akrab disapai Yahya tersebut menjelaskan proses terjadinya gol Lelis yang menurutnya sama sekali tidak ada pelanggaran apapun Gol Silvio Clear, Lelis dengan back Madura juga berebut posisi Tidak ada pelanggaran, bersih masuk tapi dianulir oleh wasit tengah Mansur Kesalahan wasit yang cukup fatal adalah saat proses terjadinya gol pertama dari Madura United Pada awalnya, Persebaya melakukan serangan yang cukup berbahaya ke gawang Madura United Namun, pada proses serangan tersebut, asisten wasit 2 Sudarmono yang berada di depan tribun sisi timur mengangkat bendera cukup lama Ia menilai bola sudah keluar lapangan Namun, wasit tengah Mansur tidak menghiraukan hal itu Kemudian pemain Madura United melakukan serangan balik dan terjadilah gol yang dicetak oleh Lulinya pada menit ke-7 Yahya sendiri menegaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada PSSI terkait kinerja wasit pada pertandingan tersebut Surat tuntutan tersebut dilayangkan oleh Persebaya bukan hanya semata untuk kepentingan tim saja Yahya mengaku bahwa hal tersebut dilakukan untuk kebaikan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang Ia mengatakan Persebaya sangat dirugikan oleh keputusan wasit hari ini Selama ini sepak bola Indonesia kurang berkembang dikarenakan salah satunya karena kinerja wasit Sekian kabar Persebaya hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya